Nah ini ruangan apalagi kalau tadi sudah ada medical, ruang klinik, ada ruang untuk kemaktian Sekarang kita ke bagian bawah ini, ruangan apa ya? Ruangan seperti apa ini, kabarnya ini untuk menjaga kesehatan Banyak disini diam-diam, ada untuk treadmill, untuk latihan fisik Jadi kalau kerja-kerja orang offshore kan jagoan, fisik-fisik kuat katanya begitu Kami melayani makanan untuk crew on board sebanyak 175 orang Nah sekarang setelah bekerja keras awal offshore ini Dan ini salah satu ruang ternyata tempat makan Yaitu kita lunch, breakfast, atau dinner bisa disini Tapi asik sekali tempatnya ya tidak kalah dengan yang di darat Menunya sehat bergizi karena untuk offshore dibutuhkan konsentrasi tinggi dan kerja keras Dan juga makan bisa menjadi salah satu hiburan Let's find out Nah ada lead menunya Ada menu sayur dan Red snapper alias kakak bereng di sup Jadi ya chef ala offshore Wah mantap dong Timas Suplindo, selaku kontraktor nasional yang akan melakukan instalasi offshore migas ini Telah membuat persiapan engineering yang matang dan akurat Kami Timas Suplindo, sekarang ada di lapangan ujung pangkah buat hash project Kami sedang melaksanakan pemasangan untuk sesi kedua Untuk memasang topside Sekarang kita dalam persiapan untuk memasang compression module yang akan dipasang di atas CPP deck Kemudian setelah itu ada dua bridge yang akan menghubungkan antara AUP dengan CPP Dan antara CPP dengan WFP Dan yang terakhir kita akan memasang slebum di compression module di atasnya itu Sungguh menacubkan Di atas perairan yang kaya sumber migas ini Akan segera dipasang berbagai peralatan raksasa yang beratnya ribuan ton Lokasi perairan yang masih kosong nantinya akan terisi oleh berbagai jenis platform offshore Berbagai platform ini akan disusun secara berurutan dengan akurat dan hati-hati oleh kontraktor Timas Suplindo Setelah lengkap terpasang Maka platform offshore seharga ratusan juta USD inilah yang akan menghasilkan migas bagi Indonesia Giant Green 3200 ton Asian Hercules 2 Inilah yang kita lihat Kalau dari sisi situ kita akan melihat bahwa banyak sekali mesin Termasuk winch-winch yang untuk memutar Dan konstruksinya juga kokoh ya Karena dia untuk mengangkat melifting yang sangat-sangat heavy Untuk konstruksi-konstruksi khususnya offshore di laut Kita lihat Di sebelah sana Di sini yang disebut sebagai Yang barang yang akan diangkat Khususnya kali ini Giliran AUP Accommodation Utilities Platform Kalau kemarin kan yang diangkat adalah Central Processing Platform CPP Nantinya Di atas AUP ini Di sebelah situ Akan ada Living Quarter Jadi susun dua Wah kayak rumah apartemen Tapi ini di laut Dua lantai Nah inilah lagi dipersiapkan Sekarang lagi dipersiapkan Bahwa untuk mengangkat ini Pertama Yang mengangkatnya harus betul-betul Pada posisi yang pas Dan aman Dan kuat Kedua Kalau ini kan dibawa dari darat Unit AUP ini Dikonstruksi di darat Di shipyard Dibawa ke sini Sudah jadi seperti ini Dan sebelum diangkat Tadinya di las Di bawah-bawahnya Supaya waktu dibawa Aman Tidak goyang-goyang Lalu kecebur di laut Nah sekarang harus memotong Las ini sebelum bisa diangkat Nah ternyata proses untuk memastikan Memotong ini Memerah keringat juga